selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tahunya berkulit saja nah sudah cukup teman-teman angkat dan tiriskan kemudian sisihkan dahulu ya didihkan dulu airnya sebanyak 125 ml ini bisa kurang atau lebih ya teman-teman selanjutnya saya siapkan adonan aciknya masukkan tepung tapioca tepung terigunya bumbu-bumbunya juga dimasukkan bawang putih garam penyedap, lada bubuk dimasukkan semua lalu aduk sampai tercampur merata tuangkan airnya sedikit demi sedikit sampai adonan bisa dibentuk pakai air mendidih ya teman-teman saya mau aduk pakai tangan aja ya pastikan tangannya sudah bersih nah kayak gini teman-teman lebih enak nah tambahkan sampai adonannya bisa dipulung nah sudah selesai teman-teman sudah cukup kemudian masukkan daun bawangnya aduk-aduk aduk-aduk asal aja ya nah sudah potong tahunya kayak gini teman-teman di tengahnya kita potong kemudian masukkan adonannya masukkan ditempel teman-teman ya jadi ketika digoreng tidak akan lepas dia nah kayak gini teman-teman langsung digoreng di minyak panas dengan api kecil ya teman-teman lakukan satu persatu sampai adonannya habis ya teman-teman jadi diisi terus langsung digoreng saja bolak-balik biar matangnya merata setelah matang kuning kecoklatan tahunya diangkat lalu tiriskan goreng goreng semua tahunya sampai habis ya teman-teman tahu acinya sudah selesai digoreng tahu acinya enak gurih kenyal-kenyal tapi gak alat teman-teman dicocol pakai sambal kecap wih tambah mantep dimakan anget-anget dicocol sambal kecap tambah enak teman-teman teman-teman bisa mencobanya di rumah semoga videonya bermanfaat dan jika suka bisa di like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari rumah ibu anugrah terima kasih sampai jumpa di video sampai jumpa di video selamat menikmati